Halo, balik lagi sama Nuansa Kucing Sebelumnya terima kasih yang udah komentar dari cara memandikan kucing Dan banyak masukan disitu ngomong katanya kucingnya dimandinya secara kasar Dan boleh juga itu buat koreksi ke gua Kalo emang kasar nanti pasti gua kan mengajarkan sama yang mandiin kucing anak-anak disini jadi lebih baik Dan kayaknya sih setelah gua liat sih kayaknya karena kucingnya loncat dan segala macem Jadi refleks dari groomer gua nangkepnya seperti itu Dan balik lagi ke topik yang ingin gua bahas Jadi banyak banget nih inbox sama Nuansa Kucing mengenai makanan-makanan kucing yang bagus apa Dan disini ada salah satu merk makanan kucing namanya Proclan dan dia untuk kitten Dan untuk kitten ini makanannya khusus untuk mereka yang masih kecil-kecil Dan disitu ada oil cannon yang untuk kucing dewasa dan berumur Dan gua ingin mau ngasih tau ya Jadi disini banyak menggunakan makanan kucing Tapi hanya beberapa merk saja Contohnya kayak Proclan, Wellcanin, sama Equilibrio Jadi kalian itu harus memilih makanan itu gak harus yang bermerek bagus atau mahal Tapi yang sangat patut untuk dijadikan acuan supaya kamu membeli makanan itu apakah si kucing itu suka apa enggak Itu pertama Jadi kalau misalnya dikasih makanan, pas dikasih makanan itu dimakan apa enggak Itu pertama Kenapa Mau kamu kasih kucing mau kasih makanan apa juga kalau gak dimakan itu percuma Dan gak semua kucing itu suka sama makanan yang merknya mahal Benar-benar terkenal Gak semua kucing Jadi harus kamu sesuai dengan kebutuhan dan ke mauan si kucing untuk memakannya Contohnya kayak gini Kalau misalnya kayak Proclan Mungkin mereka mau makan Tapi kalau misalnya diganti Equilibrio mau makan Tapi Royal Canin gak mau Jadi gak bisa dipaksain untuk kasih makan Royal Canin Jadi makanan-makanan kucing yang bagus itu ya relatif Tergantung dari sama si kucing itu sendiri gitu loh Contohnya kayak Mungkin kayak gue nih ya Gue suka makan kayak telur dadar Terus mau tempe atau jengkol Tapi gue gak begitu doain kayak makan namanya mungkin pizza Atau fast food lainnya kayak gitu Jadi gak bisa disamain Dan Kalau gue mengkomendasikan beberapa merk makanan Yaitu Proclan Royal Canin Dan juga Equilibrio gitu loh Jadi mungkin kalian capek kali ya Apa maksudnya bosen Bukannya capek Mengenai membahas makanan kucing Makanan kucing mulu Dan tapi sampai detik ini masih banyak Mengenai pertanyaan mengenai makanan kucing Jadi gue kasih tau Info secara umumnya aja Pengetahuan secara umumnya Yang penting kucing kamu tuh yang pertama suka Dimakan kayak gini Dan kalau dimakan Dia suka Gak perlu diganti-ganti Merknya apapun itu Merk A, B, atau C Atau mau ganti yang lebih bagus Itu gak perlu ya Selama Yang kedua Harus kamu perhatikan Dia pupnya mencet apa enggak Nah kalau misalnya mencet Berarti gak cocok sama Sistem pencanaannya Kalau dia mencet itu bisa bikin dia menjadi Kurus Atau Berat-beratnya menurun Dan kalau udah kurus Jadi mencet terus Diare terus Jadi kucingnya gak sehat Jadi lebih baik diganti Makanan yang disukain Tapi gak mencet Gitu loh Soalnya ada juga temen-temen Yang dikasih makanan Merek-merk yang bagus Yang mahal Tapi kucing-kucingnya Malah mencet Atau diare Gitu loh Padahal mereknya bagus nih bang Katanya Tapi tau-tau kok mencet Kayak kini Gue suruh ganti Padahal dia downgrade Sama yang merek-merk yang biasa Gak biasa-biasa banget Cuman yang lebih murah Dan ternyata Kucingnya gak mencet Dan berat badannya menaik Gitu Jadi Apa ya Secara ini aja lah Garis besar Yang penting kucingnya mau makan Kayak gini Kayak tadi Terus yang kedua juga Dia gak mencet Gitu Itu prinsipnya Dan sekian dulu dari gue Juga Poncho Nugroho Kalau ada yang mau tanya Tulisir di komen Jangan lupa di like Dan subscribe channel Nuansu Kucing Terima kasih sudah menonton Dadah Dadah Dadah